Seiring meningkatnya permintaan atas batu bara dari Jambi, angkutan komunitas itu terus menjadi persoalan, mulai seiring menimbulkan kemacetan hingga kecelakaan. Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyebut solusi atas persoalan tersebut adalah dengan pembuatan jalur khusus. Sejak dua pekan terakhir, Polda Jambi dan Dinas Perhubungan Jambi rutin menggelar rajia penertiban truk pengangkut batu bara. Setelah banyak yang melintas saat siang hari, bukan pada jam operasional yang telah ditetapkan. Sehingga kerap timbul kemacetan dan kecelakaan lalu lintas jika melintas dalam waktu bersamaan. Selain itu, angkutan batu bara juga kerap dituding sebagai penyebab kerusakan jalan karena banyak muatannya yang melebihi tonaseh yang ditetapkan. Hal itu kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat di wilayah yang dilaluinya. Untuk itu, pada 14 Oktober, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, meminta agar penyelesaian masalah tersebut bukan lagi secara parsial maupun temporer, tapi sudah harus secara komprehensif. Di antaranya, kepatuhan pada jam operasional dari mulut tambang menuju pelabuhan mulai pukul 18 hingga 6 waktu Indonesia bagian barat. Tidak parkir di tempat umum dan melakukan konvoy. Serta, seluruh perusahaan melalui konsorsium harus merealisasikan jalur khusus untuk angkutan batu bara. Dan tidak bisa lagi ditawar bahwa harus ada solusi terkait dengan segera direalisasikannya jalan khusus untuk batu bara. Bisa juga dengan menggunakan jalur keret api, jalur sungai, ataupun menggunakan jalan darat. Jambi kini memang tengah menjadi primadona, karena permintaan batu bara terus meningkat, sehingga pengusaha berusaha mengejot produksi mereka, yang pada akhirnya membuat mobilitas angkutan batu bara tentu ikut meningkat. Hal itulah yang mendorong harus adanya jalan khusus untuk angkutan batu bara. Dari kota Jambi, Jambi, Dori Saputra, Kantor Berita Antara, Muartakan.